Intro Hai teman-teman, selamat datang di channel Els Money Kali ini Els mau share cara membuat bistik sapi lagi Tapi ini agak berbeda dengan yang sebelumnya Dan bumbunya pun benar-benar berbeda banget ya teman-teman Dan ini enak banget, sesuai dengan selera teman-teman aja Yang penting ini buat aku lebih mewah rasanya Dan kalian pasti suka deh teman-teman Ini cocok banget untuk di acara besar, acara keagamaan Ataupun tahun baru ya teman-teman Ataupun mungkin arisan ibu-ibu sosialita gitu Ataupun ulang tahun ya kan Ini benar-benar cocok banget teman-teman Nanti kalian boleh cobain di rumah ya Ini untuk list bahannya Kalian tinggal screenshot aja ya teman-teman Kita mulai aja prosesnya ya teman-teman Ini dagingnya dibuang dulu bagian lemak pinggirannya Ataupun uratnya ya teman-teman Ini biasanya keras banget Kalau kita masak ataupun alat ya Jadi lebih baik kita buang aja Lalu disini dagingnya aku potong 3 bagian ya teman-teman Biar lebih gampang aja pada saat prestonya Ini dipotongnya harus lawan arah ya teman-teman Tidak boleh searah dengan seratnya Dihawatirkan nanti hancur ya Lalu disini dagingnya aku presto kurang lebih 30 menitan Sampai dagingnya empuk Dan 30 menit itu setelah bunyi ya teman-teman Tahap selanjutnya Ini kentangnya aku potong-potong Disini aku potongnya panjang-panjang ya teman-teman Kayak stick kentang gitu Nah seperti ini ya teman-teman Nah selanjutnya ini aku potong juga buncisnya Potong 2 aja Itu pinggirannya sudah aku buang ya teman-teman Yang seperti benang Nah kalau ini wortelnya juga aku potong juga panjang-panjang ya teman-teman Nanti untuk mempercantik tampilan dari bistiknya gitu ya Selanjutnya ini seladanya Aku buang bagian kerasnya Ini sudah jadi teman-teman Aku potong-potong seperti ini ya Selanjutnya ini aku bikin bumbu untuk marinasi dagingnya ya teman-teman Aku pakai kecapnya 2 sendok makan Boleh maksimal 3 sendok makan ya teman-teman Dan juga garamnya dan lada Berikut juga dengan cukannya ya teman-teman Lalu aku masukkan palanya Ini sudah aku ulek terlebih dahulu ya teman-teman Tinggal diaduk rata aja ya teman-teman Ini dagingnya yang sudah aku presto tadi Kurang lebih 35 menit Sampai benar-benar empuk ya teman-teman Lalu dimarinasi dengan bumbunya Di sini aku marinasinya cukup 1 jam aja Tapi sebenarnya biar bumbunya meresap Aku sarankan marinasinya kurang lebih 2 sampai dengan 3 jam ya teman-teman Lalu di sini aku tambahkan kembali 1 sendok makan kecap manisnya Teman-teman boleh tambahkan 2 sendok Terserah aja Sesuai dengan selera ya teman-teman Di sini aku panaskan minyak Sampai benar-benar panas ya teman-teman Untuk menggoreng dagingnya Dagingnya digoreng sebentar aja Sampai berubah warna Lalu bumbu sisa dari marinasinya Disimpan ya teman-teman Nanti kita akan gunakan untuk membuat Cocolannya ataupun sausnya ya teman-teman Ini aku sudah selesai menggorengnya Ini digoreng hanya sampai kecoklatan saja teman-teman Sampai warnanya seperti ini Ini udah cantik banget warnanya Nanti kita tinggal potong-potong saja Ini udah bagus banget nih teman-teman Nah di sini kurang fokus teman-teman sebentar Nah ini sudah fokus ya teman-teman Seperti ini tampilannya Bagus banget ya Lalu di sini aku tinggal lap aja Penggorengannya menggunakan tisu Ini aku lap dengan tisu Supaya sisa penggorengan tadi Aroma dagingnya Bisa menempel ya teman-teman Karena ini aku akan masak sausnya Ini aku sudah masukkan mentega ya teman-teman Lalu aku masukkan bumbu marinasi tadi Jadi ini yang membuat sausnya lebih enak teman-teman Selanjutnya ini aku masukkan kaldu sapi Ini aku ambil dari rebusan daging tadi Dan ini yang membuat masakannya jauh lebih enak Selanjutnya ini aku masukkan juga susu ya teman-teman Setengah cangkir aja Ataupun kurang lebihnya 80 ml Atau 100 ml juga gak apa-apa Dan ini menteganya aku masukkan Sisa yang tadi ya teman-teman Lalu ini tinggal diaduk-aduk saja Sampai mendidih dan sampai mengental ya teman-teman Disini jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman Ini aku tambahkan lagi ladanya Ataupun mericanya Dan sedikit garam 1,4 sendok teh ya tadi ya teman-teman Dan juga kaldu jamurnya Setengah sendok teh Disini aku aduk Nanti teman-teman harus sering-sering koreksi rasa ya Karena ini kan menggunakan susu juga Jadi kriminya harus benar-benar pas sesuai dengan lidah kita Ini aku tes lagi Sudah cukup rasanya Jadi aku tahap selanjutnya Menggunakan maizena ya teman-teman Ini aku pakai setengah sendok makan tepung maizena Dilarutkan dengan air dingin ya teman-teman Jadi begitu dituang ke masakannya Masakannya harus langsung diaduk-aduk ya teman-teman Nah disini aku aduk-aduk teman-teman Setelah aku masukkan tadi maizena-nya Ini diaduk sampai mengental Sampai sesuai dengan tekstur yang kita inginkan Dan kalau teman-teman ngerasa belum kental Boleh ditambahkan kembali maizena-nya ya teman-teman Dicampur dengan air dingin Tapi maizena-nya jangan kebanyakan juga ya teman-teman Nanti jadi kayak agar-agar Nah kalau seperti itu tinggal ditambahkan aja air Sampai tekstur yang kita inginkan Ini aku sudah selesai Kompornya aku matikan Aku goreng kentangnya Disini aku gak tambahkan garam ya teman-teman Biar gak terlalu lengket nantinya Dan wortelnya juga aku rebus Tiga menit setelah aku rebus wortelnya Baru aku masukkan buncisnya ya teman-teman Nah disini sudah hampir selesai teman-teman Tadi wortel yang sudah aku rebus Ini aku tata di piring Ini untuk mempercantik tampilannya Nanti teman-teman boleh lihat Lalu aku bikin juga Aku tata juga buncisnya Ini buncisnya benar-benar Seukuran ya teman-teman Jadi potongnya panjang-panjang Kalau bisa ukurannya sama gitu ya teman-teman Dan ini kentangnya Aku juga tata di piringnya Biar nanti tampilannya lebih cantik lagi Dan gampang untuk makannya Nah kalau ini jagungnya Aku rebus teman-teman Tadi aku gak record Tapi ya sudah lah ya teman-teman Pasti tahu ya teman-teman Nah ini tinggal di tata aja Dan untuk dagingnya Ini dipotong lawan arah dari serat ya teman-teman Ukuran potongan dagingnya Sesuai selera aja ya teman-teman Boleh tebal-tebal Boleh tipis-tipis Sesuai dengan kebutuhan aja Jadi ini dagingnya berubah warna Walaupun kita gorengnya cuma sebentar Itu dikarenakan kecap tadi ya teman-teman Jadi efeknya seperti kita bakar Dagingnya ini jadi kayak dibakar teman-teman Kalau tadi dimarinasi kurang lebih 3 jam Ini dagingnya akan kecoklatan Dan lebih bagus teman-teman Lalu untuk tahap selanjutnya Ini aku tinggal tata aja Daging yang sudah aku potong-potong tadi ya teman-teman Ini ditatanya sebagus mungkin Biar lebih menarik perhatian Apalagi pada saat ada acara di rumah ya teman-teman Ini udah cantik banget warna dagingnya Susunannya juga sudah bagus banget ya teman-teman Nah ini cocoran tadi Ataupun sausnya yang sudah kita bikin Seperti ini kentalnya yang pas ya teman-teman Nah ini yang nantinya akan kita tuang ke dagingnya Seperti ini ya teman-teman Kita tuang ke atas dagingnya Biar lebih cantik dan makannya juga lebih enak Nah kayak gini ya teman-teman Lalu sausnya aku bikin di tengah juga ya teman-teman Nah udah jadi nih teman-teman Bistik dagingnya ini bener-bener enak banget Kalian pasti suka Ini cocok banget dimasak untuk acara-acara besar ya teman-teman Oh ya teman-teman Makasih ya buat kalian yang udah nonton video aku sampai akhir Semoga video ini menjadi inspirasi buat teman-teman Untuk masak di acara besar Ataupun sehari-hari ya teman-teman Dan untuk teman-teman yang kalau tidak keberatan Boleh di like videonya ya Di share ke sosmed kalian Dan di subscribe channelku ya teman-teman Sampai jumpa di video berikutnya Makasih ya Dadah